Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel keluarga Adit Bocil Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Adit Bocil Channel ini mengunggah atau mengupload 97 video Di sini pelanggan atau subscribernya yaitu 35.600 subscriber Kemudian penayangan videonya yaitu 3.935.879 Di sini negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian jenis alurannya masih kosong Dan channel ini dibuat pada tanggal 22 Januari 2021 Oke, kita lihat nilai dari social breadnya yaitu B Di sini peringkat social breadnya yaitu 364.604 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke 616.285 Dan peringkat penayangan videonya yaitu ke 1.108.674 Di sini peringkat negara Indonesia yaitu ke 25.263 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 201.386 Data di sini menurun 18.4% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 700 subscriber Data di sini meningkat 16.7% Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 24 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 168 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 2 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 12 dolar Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 50 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 806 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 604 dolar Dan tertingginya yaitu 9.700 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 50 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.064 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalihkan saja Jadi, 50 dolar dikali 14.064 rupiah Hasilnya yaitu 703.222 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 604 dolar Dikali 14.064 rupiah Hasilnya yaitu 8.494.927 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel keluarga Adit Bocil itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat